Pengurus Partai Perindo terus bergerak merapatkan barisan. Seperti di Medan Sumatera Utara, Bacalek Partai Perindo melakukan konsolidasi tim kelurahan dan lingkungan. Dalam acara tersebut juga dibagikan KTA, Partai Perindo Berasuransi, kepada kader dan masyarakat. Bacalek DPRR Ridapil Sumut 1 Tengku Eri Nuradi, didampingi Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara Rudi Zulhamasibuan, melakukan konsolidasi tim kelurahan dan lingkungan di Kelurahan Tanjung Mulia, Kota Medan. Dalam konsolidasi yang disambut antusias warga ini, Partai Perindo juga membagikan KTA Partai Perindo Berasuransi, bagi kader dan masyarakat, agar mendapatkan manfaat perlindungan asuransi. Menjelaskan bahwa Partai Perindo lah satu-satunya partai yang menggunakan sistem terpuluh, tanda anggota berasuransi kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota Partai Perindo. Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar menghadiri acara diskusi publik yang melibatkan para pemuda dengan tema Ganjar Paling Relevan Untuk Masa Depan. Acara yang dihadiri puluhan anak muda ini menyimpulkan sosok Ganjar Pranowo sebagai toko yang paling relevan menjadi presiden selanjutnya. Dia sudah berpengalaman memimpin daerah, yaitu provinsi yang sangat besar, Jawa Tengah, dengan berbagai segudang permasalahan, tapi berhasil diselesaikan satu persatu. Memang butuh waktu, tapi berhasil diselesaikan banyak sekali. Dan langkah berikutnya adalah bagaimana pengalaman tersebut bisa dibawa ke level nasional. Michael meminta para pemuda Indonesia mencermati, mempelajari, serta mengkritisi setiap capres yang ada, guna menentukan pilihannya untuk presiden selanjutnya. Tim Liputan ANews melaporkan.